Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita khususnya hari ini ya, saya ingin demo tentang database Kalau dulu kita sudah belajar apa itu database Mungkin saya sekarang ingin mendemukan tentang database mulai dari download Kebetulan di laptop saya ini juga belum install aplikasi database Maka saya coba download Ya, download di sini ada aplikasi database itu banyak Aplikasi database itu banyak, salah satunya adalah AppServe Ini aplikasi, nama aplikasi ya Tapi di dalamnya nanti adalah MySQL Setelah download, nah ini saya buka Untuk instalasi ya Mulai dari awal Nah Ini kelihatan ya, yang akan saya install itu adalah MySQL, database-nya namanya MySQL Tapi software-nya namanya AppServe Pembuatnya itu dari AppServe Tapi di dalamnya tetap MySQL Nah, database MySQL ini sangat familiar dengan pemrograman berbasis web seperti PHP Sebentar, ada yang masuk Nah, ada Apache HTTP server ini untuk jalur komunikasinya Terus ada MySQL database ini MySQL-nya PHP ini adalah bahasa pemrograman berbasis web PHP MyAdmin ini adalah tampilan dari database-nya Next Server name-nya misalkan localhost ya Administrator Atau email, email saya boleh ya Next Password Install Ini menginstall Aplikasi database ke komputer kita ya Database kemarin itu apa? Adalah tempat untuk menyimpan data ya Database itu sekumpulan data yang saling berelasi Nah, itu namanya database Sekumpulan data terdiri dari field dan tabel yang saling berelasi Fungsinya untuk Manfaatnya untuk apa saja Untuk segala aplikasi Yang Aplikasi itu Digunakan untuk apa ya Misalkan transaksi Terus Ya intinya untuk memanipulasi data ya Memanipulasi data contohnya data pasien Data dokter, data penyakit, data obat Nah, kalau di mahasiswa itu ada nama mahasiswa Ada Dosen, ada mata kuliah seperti itu Nah, ini sudah selesai Saya klik di finish Nah, ini lagi start Start-nya itu seperti di dos seperti ini Nah, sudah selesai Nah, sekarang saya dimukulkan ya Database MySQL itu Bukanya lewat browser ya Tadi localhost gitu ya Enter Nah, seperti ini Jadi Tadi ketika install Ada port HTTP ya Port HTTP itu adalah apa Jalur komunikasi untuk web browser ya Nah, di sini saya ketik localhost Maka muncul Nah, aplikasi app saya seperti ini Nah, untuk membuka database Saya butuh Buka Coba MySQL database Atau PHP MyAdmin ini ya Nah, di sini Ada username dan password Username dan password Nah, username-nya otomatis Rode password-nya itu yang saya buat tadi Kenapa kok ketika masuk database Harus ada username dan password Pak Yaitu untuk keamanan ya Untuk keamanan teman-teman Jadi Yang namanya database itu Tidak boleh sembarang orang bisa lihat Misalkan Di rumah sakit ada data pasien Tidak semua orang Boleh melihat data pasien Data pasien itu kan ada riwayatnya ya Pasien A Riwayat penyakitnya apa Mungkin misalkan meninggal karena apa Dan sebagainya dan sebagainya Nah, maka Itu namanya data Data itu harus di Data itu harus dilindungi teman-teman Nah Ini bentuk fisik dari Yang namanya database ya Kalau misalkan kurang besar Oke, saya besarkan Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan ya Sudah Pak Oke Nah, yang perlu diamati dari sini Kalau kita baca satu persatu Sebetulnya teman-teman ya Tidak perlu Tidak penting-penting amat ya Tapi Perlu saya Jelaskan supaya Paham ya Kalau localhost Localhost ini berarti Server Localhost ini adalah penamaan server Di komputer kita Server database-nya itu ya Itu setiap database yang kita install Biasanya itu dinamakan localhost Dinamakan localhost Jadi server yang Apa namanya Berada di komputer kita masing-masing Nah, ini ada server version 5.0.5.1b community antilog Nah, ini hanya versi pengembangan ya Versi pengembangan Terus protokol version Nah, ini versi pengembangan Server localhost via TCP IP Nah, berarti apa teman-teman Misalkan komputer saya ini Berada di sini Kalau Saya setting Localhost ini Saya setting TCP IP Nomor IP-nya Teman-teman bisa buka dari rumah Atau minimal dari jaringan wifi Kalau misalkan Di Apa Di Kampus kita ini Semuanya sudah ada wifi yang Satu jalur Maka bisa membuka Komputer database saya ini Melalui Melalui apa TCP IP Kemarin apa TCP IP Ya internet protokol gitu ya IP-nya saja Kalau TCP-nya lupa IP-nya IP itu internet protokol Alamat Apa Alamat yang digunakan Untuk mengakses Internet Ya itu IP ya Kemarin ada di mana Ada di Sini Ada di Properties Di upload Setunggal Di upload Untuk semuanya TCP IP Nah Mana ya Mana ya Mana ya Mana ya Network TCP IP Properties 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 Ini TCP IP Ya TCP IP Nah Di sini Kalau Komputer saya Ingin diakses Melalui wifi Seluruh Unibdu Katakanlah Maka saya harus memasukkan Alamat di sini Ini IP namanya Internet Protokol TCP IP Itu ya Nah karena Saya tidak ingin Diakses oleh orang lain Tidak saya isi Nah itu ya Server localhost Via TCP IP Jadi memungkinkan Server ini Bisa diakses oleh banyak orang Melalui TCP IP Nah itu Namanya Jaringan komputer Terus Tadi Saya Buka Database itu Ada username Dan password Nah ini usernya Root Root itu user Tertinggi Teman-teman Jadi Kalau Bahasa kita Biasanya admin Admin tertinggi Level tertinggi Root Nah ketika nanti saya ubah Atau saya buat User baru Itu bisa User baru yang Di bawah Level Root ini Jadi makanya ketika Masuk username tadi Usernya Root Passwordnya Misalkan admin gitu ya Passwordnya admin Nah ini MySQL code Pengkodean Pengkodean ini Digunakan untuk Nanti bahasa Pemrograman Teman-teman Jadi Kode ini Biasanya Bahasa Pemrograman Yang support Dengan kode ini Apa saja Jadi Aplikasi Yang harus Connect dengan Database Itu adalah Aplikasi yang Kodenya Sudah ditentukan Ini ya Kode MySQL Sudah ditentukan Disini Nah begitu Kalau yang Sebelah kanan Nah ini MySQL Client Version Jadi Kalau Yang kiri Ini Servernya Yang sebelah kanan Ini adalah Versi Database MySQL Client Version Use PHP Extension MySQL Bahasanya Bahasa Inggris Dem Atau Temanya Atau Style Original Seperti ini Defaultnya Seperti ini Fontesnya 100 Dan Seterusnya Nah Ini Adalah Menu-menu Dimana Kita Bisa Katakanlah Import Database Export Database Database Privilege Privilege Itu Memberikan Hak Akses Nah Kalau Route Itu Penuh Misalkan Kalau Ada Database FIK Nanti Privilegenya Hanya FIK Saja Yang Lain Tidak Bisa Apa Katakan Anak Itu Dan Sebagainya Nah Database MySQL Ini Kalau Kosong Kita Bisa Lihat Disini Hanya MySQL Sama PHP My Admin Saja Ini Bawaannya Database Ini Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Membuat Database Katakanlah Klinik 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 Kita Klinik Itu Apa Biasanya Klinik Klinik Kesehatan Boleh Klinik Kesehatan Boleh Boleh Klinik Kesehatan Nah Ini Membuat Database Teman-teman Dengan Dituliskannya Nama Klinik Kesehatan Ini Kita Sudah Membangun Sebuah Ruangan Di MySQL Ruangan Untuk Menyimpan Tentang Data Klinik Katakanlah Begitu Ya Nah Ini Juga Kode Kita Nggak Perlu Pusing-pusing Collection Collection Saja Nah Langsung Kita Create Kita Create Nah Maka Kita Sudah Membuat Database Namanya Klinik Kesehatan Itu ya Klinik Kesehatan Nah Ini sudah Terbentuk Nah Klinik Kesehatan Kok ini Nol Pak Maksudnya Apa Nol itu Berarti Belum ada Tabel Teman-teman Nah Mungkin Saya kasih Catatan Saja ya Biar Enteng Ya Nah Kalau Saya Membuat Klinik Kesehatan Klinik Katakanlah Saya membuat Aplikasi Tentang Klinik Yang pertama Adalah Database Misalkan Apa Tabel Pasien Ya Teman-teman Kalau Kalau Kita Bekerja Di Klinik Kesehatan Misalkan Kita Punya Apa Namanya Rak Buku Atau Tabel Tabel Pasien Terus Tabel Apa Lagi Tabel Penyakit Tabel Penyakit Ya Teman-teman Yang Ketiga Tabel Apa Ini Obat Mungkin Gitu Ya Nah Yang Keempat Tabel Tabel Transaksi Tabel Obat Nah Database Itu Tadi Sekumpulan Data Yang Saling Berrelasi Jadi Tempat Untuk Menyimpan Data Jadi Teman-teman Misalkan Enggak Ngerti Bahasa Pemograman Ngerti Database Itu Sudah Bagus Tabel Pasien Kita Buat Di Sini Create New Tabel On Database Klinik Kesehatan Nama Tabelnya Adalah Pasien Pasien Nah Maksudnya Disini Seperti Kita Membuat Folder Tapi Bukan Folder Kalau Database Itu Betul Kemarin Saya Jelaskan Database Itu Betul Berrelasi Maka Sifatnya Tidak Seperti Folder Pasien Itu Punya Berapa Field Teman Teman Pasien Itu Ada Kode Pasien Ada Nama Ada Alamat Katakanlah Ya Tanggal Lahir Tanggal Lahir Terus Jenis Lamin Ya Nah Ini Tabel Pasien Itu Punya Apa Punya Kolom Satu Kode Pasien Field Namanya Kolom Kedua Nama Ketiga Alamat Keempat Tanggal Lahir Ke Lima Jenis Kelamin Nah Minimal Seperti Itu Maka Disini Number Of Field Kolomnya Saya Kasih Lima Nah Kalau Sudah Itu Kita Klik Menu Go Klik Go Nah Maka Seperti Ini Teman Teman Nah Satu Persatu Ya Database Itu Namanya Database Harus Terstruktur Terstruktur Apanya Datanya Terstruktur Data Terstruktur Itu Seperti Apa Nah Kolom Ya Field Itu Kolom Tadi Data Pasien Itu Ada Apa Kode Kode Pasien Kode Pasien Kode Pasien Ditentukan Dari Apa Nah Tipe Datanya Mau Farchar Kalau Farchar Itu Seperti Nama Ya Seperti Nama Kita Itu Boleh Farchar Ya Ada Tin Yin Tin Tin Integer Berarti Integer Itu Integer Itu Adalah Angka Nah Angka Yang Tin Integer Angka Yang Kecil Ada Text Ada Text Text Itu Campuran Seperti Dan Panjang Seperti Alamat Itu Text Date Date Itu Tanggal Small Integer Medium Integer Integer Nah Ini beda-beda Dengan Yang Atas Seperti Itu Ada Big Integer Ada Float Double Float Double Ini Seperti Jenis Kelamin Teman-teman Jenis Kelamin Itu Kan Ada Dua Kalau Di Indonesia Ada Dua Laki-laki Sama Perempuan Laki-laki Sama Perempuan Ada Desimal Untuk Angka Ada Detem Untuk Waktu Dan Sepertinya Tem Year Car Dan Sebagainya Ini Lah Kode Pasien Pakai Apa Pak Boleh Pakai Far Car Far Car Variable Carakter Kita Kasih Berapa Langnya Itu Jumlah Karakter Yang Kita Batasi Itu Sampai Berapa Itu Lang Atau Value Misalkan 10 Di Luar 10 Tidak Akan Bisa Colation Tadi Kodenya Nah Ini Tidak Usah Tidak Perlu Ini Berhubungan Hanya Berhubungan Untuk Kode Pemrograman Katakan Attribute Unsignate Zero Field Nah Ini Juga Tidak Perlu Not Null Itu Maksudnya Apa Pak Tidak Boleh Kosong Jadi Data Tabel Atau Isi Dari Field Kode Pasien Ini Tidak Boleh Kosong Nah Kalau Ada Database Isinya Kosong Semua Ya Null Semua Itu Bahaya Tidak Bisa Bagus Database Nanti Tidak Bisa Bekerja Dengan Baik Default Kosong Ekstra Auto Increment Auto Increment Itu Apa Teman-teman Auto Increment Itu Otomatis Nambah Nah Biasanya Kode Itu Bisa Digunakan Auto Increment Tapi Disini Belum Ya Bukan Bukan Tipenya Auto Increment Nah Ini Ada Primary K Ada Foreign K Ada Index Ada Index Nah Ada Uniqui Nah Maksudnya Apa Pak Data Itu Ada Yang Disebut Primary K Sebagai Kunci Untuk Berrelasi Teman-teman Berrelasi Terus Ada Index Ada Uniqui Harus Unik Harus Unik Itu Enggak Boleh Kembar Dengan Yang Lain Contohnya Apa Pak Contohnya NIM Kita NIM Mahasiswa Teman-teman Kalau punya NIM Enggak Pernah Ada NIM Yang Kembar Sama Temannya Kalau Nama Teman Itu Boleh Kembar Nama Misalkan Muhammad Itu Kembar Nama Misalkan D D D Kembar Boleh Tapi Kalau sudah Primary primary key Disetting Di Awal Tidak Boleh Sama Dengan Yang Lain Kalau Ada Yang Sama Otomatis Error Menunjukkan Bahwa Database Itu Enggak Baik Nah Itu Ya Full Text Nah Comment Ini Hanya Sebatas Keterangan Ya Primary Key Gitu Ya Nah Ini Tadi Apa Ini Sudah Kalau sudah Di primary key Otomat Yang lain Nanti Mengikuti Secara Default Tidak Spesifik Kode Pasien Penyakit Nama Alamat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Gitu Ya Nama Boleh Saya Selesaikan Dulu Ya Nama Tanggal Lahir Biar Urut Jenis Kelamin Terus Alamat Nah Oke Saya Urut Dari Yang Paling Bawah Alamat Tadi Apa Menggunakan Text Ya Karena Panjang Alamat Dusun Peterongan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Katakan Lagi Atau Lebih Spesifik Pondok Pesantren Darul Ulum Alamat Nya Terus Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nah Itu kan Panjang Kita Menggunakan Text Kita Menggunakan Text Panjang Jenis Kelamin Itu Tipe Datanya Ada Dua Teman Teman Yakni Double Ya Dua Atau Float Yakni Apa Kalau Enggak Laki-laki Perempuan Nah Itu ya Tanggal Lahir Nah Tipe Datanya Dead Nama Nah Ini Boleh Farchar Boleh Farchar Nah Terus Nama Kita Batasi Sampai 30 Teman-teman Nama Yang Terpanjang Disini Siapa Cepat Dihitung Berapa Huruf Nama Anda Nama Yang Terpanjang Kita Batasi Sampai 30 Huruf Ya Jadi Length Value Itu Digitnya Apa Istilahnya Karakternya Mohon maaf ya Karakternya Kalau Ada 10 Ya Berarti Enggak Boleh Lebih Dari 10 Karakter Kalau 30 Berarti Nama Kita Itu Kalau Dihitung Boleh Kurang Dari 30 Tidak Boleh Lebih Dari 30 Katakan Tanggal Lahir Nah Ini Otomatis Biasanya Teman-teman Kalau Di Pemrograman Nanti Otomatis Tanggal Lahir Itu Akan Terisi Sendiri Flot Jenis Kelamin Dua Kalau Enggak Laki-laki Ya Perempuan Teks Juga Itu Panjang Nah Seperti Itu Nah Ini Enggak Begitu Penting Kalau Sudah Maka Kita Klik Shift Teman-teman Shift Untuk Menyimpan Nah Untuk Menyimpan Rumah Data Pasien Ya Kode Pasien Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Nah Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Bentuk Database My SQL Ya Kalau Misalkan Bukan Bidangnya Tetap Kalau Sudah Tahu Seperti Ini Minimal Nanti Akan Tahu Ketika Mengoperasikan Komputer Tentang Data Kesehatan Ya Ada Nama Ada Tabel Pasien Ada Tabel Penyakit Ada Tabel Apa Tadi Transaksi Dan Sebagainya Nah Ini Saya Sudah Membuat Atau Sudah Berhasil Membuat Sebuah Tabel Tabel Pasien Nah Sekarang Di Klinik Kesehatan Ini Tadinya Nol Tadinya Statusnya Nol Sekarang Ada Satu 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 Itu Apa Berarti Ada Tabel Pasien Nah Yang Sebelah Kanan Ini Telah Berhasil Tabel Klinik Kesehatan Pasien Telah Berhasil Dibuat Seperti Itu Nah Ini Kalau Menggunakan Bahasa Kode Seperti Ini Teman Teman Jadi Misalkan Saya Tidak Menggunakan User Interface Seperti Tadi Langsung Menggunakan Bahasa Kode Seperti Ini Ini Bisa Teman Teman Nah Gitu Ya Nah Seperti Ini Sudah Ini Hanya Struktur Masih Ya Ini Dalam Rangka Struktur Belum Isinya Nah Kalau Kita Ingin Tahu Dalamnya Yang Kita Buat Seperti Ini Tadi Kita Klik Apa Namanya Tabel Pasien Di Sebelah Kiri Klik Nah Seperti Ini Nah Karena Kosong Ya Karena Kosong Kita Bisa Isi Teman Teman Tapi Sebetulnya Untuk Isi Database Yang Tidak Boleh Lewat Database Ini Harus Lewat Aplikasi Harus Lewat Misalkan Aplikasi Berbasis Web Ini Juga Berbasis Web Sebetulnya Tapi Tidak Boleh Database Itu Di Isi Lewat Langsung My Admin Nggak Boleh Ini Hanya Untuk Membuat Untuk Merawat Merawat Data Merawat Tabel Merawat Database Begitu Tapi Kita Juga Diperbolehkan Untuk Simulasi Misalkan Insert Nah Begini Kode Pasien Misalkan Kode Pasien 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 Apa Misalkan P01 Pasien Nomor Satu Pasien Nomor Satu Namanya Adalah Enggal Saras Katakanlah Nah Namanya Enggal Saras Tanggal Lahir Nah Makanya Tadi Tanggal Lahirnya Itu Nggak Perlu Di Nggak Perlu Di Format Karena Disini Sudah Ada Kalendernya Seperti Ini Nah Katakanlah Begini Nah Ini Muncul Sendiri Nanti Kalau Sudah Menggunakan Kode Tanggal Lahir Maka Muncul Sendiri Nah Flot Itu Katakanlah Jenis Kelamen Ya Kalau Katakanlah Satu Itu Laki-laki Lalu Nol Atau Dua Satu Itu Adalah Perempuan Nanti Boleh Seperti Itu Alamat Nah Karena Alamat Tadi Itu Menggunakan Tipe Data Text Maka Form Yang Muncul Itu Panjang Seperti Ini Teman-teman Yang Muncul Itu Panjang Jadi Misalkan Alamatnya Pon Pes Garul Ulung PT Rongan Desa PT Atau Desa Pesan Desa Santren Desa Santren Desa Desa Peterongan Peterongan Becamatan Peterongan Kabupaten Jombang Ini Panjang Nah Maka Kita Harus Menggunakan Text Maka Dikasih Space Panjang Karena Tipe Datanya Text Jadi Ada Hubungannya Semua Ini Teman-teman Nah Kode Pasien 01 Misalkan Boleh Menggunakan Tanggal Ini Tanggal 01 12 Katakanlah Ya 20 01 Katakanlah Pasien Tanggal 1 Bulan 12 Tahun 20 Nomor Urut 1 Katakanlah Kayak gitu Kayak NIM Kita Nah Seperti Itu Nah Kalau ada Tambahan Ditaruh Di Sini Kalau Misalkan Mau Nambah Data Pasien Ditaruh Di Sini Tapi Kalau Tidak Ya Enggak Usah Ini Di Biar Dilewati Klik Go Klik Go Maka Masuk Masuk Nah Insert Satu Baris Tabel Set Untuk Melihat Bagaimana Pak Untuk Melihat Kita Klik Menu Brush Menu Brush Nah Brush Itu Memperlihatkan Isi Dari Tabel Tersebut Karena Masih Satu Ini Kode Pasien Nama Enggal Saras Tanggal Lahir Jenis Kelamin Satu Menandakan Katakanlah Laki-laki Nah Ini Nanti Bisa Diprogram Di Bahasa Pemrogramannya Teman-teman Ponpes Darul Ulum Kecamatan Keterongan Nah Kalau Mau Ngedit Bagaimana Tak Pak Nah Ini Bisa Diedit Nah Kembali Kesini Ini Katakanlah Laki-laki Bisa Enggak Nanti Coba Kita Lihat Laki-laki Malah Nol Malah Nol Seperti itu Itu Flot Jenis Kelaminya Jadi Nol Nol Itu Flot itu Hanya Ada Dua pilihan Kalahkanlah Laki-laki Dan Perempuan Nah Ini Kalau Tadi Ditulis Karena Memang Harusnya Itu Nol Dan Satu Ya Harusnya Jadi Memang Ini Harus Dikode Kode Pakai Apa Bahasa Pemprograman Boleh Ini Hanya Kode Oke Itu Demo Tentang Fisik Database Sebetulnya Seperti Ini Fisik Database Sebetulnya Seperti Ini Jadi Apa Yang Kita Gunakan Sebetulnya Disimpan Di Database Seperti Ini Dimanipulasi Di Database Seperti Ini Nah Ini Ada Export Export Itu Mau Kemana Ke Excel Katakanlah Atau Ke yang Lain Ke PDF Juga Bisa Contohnya Begini PDF Export Ekspor Ekspor Tabel Tadi Ada Import Ini Juga Dari Excel Ke MySQL Juga Bisa Ada Operation Macem-Macem Macem-Macem Kanen Dihapus Drop Nah Itu Mungkin ada Pertanyaan Teman-teman Silahkan Kalau ada Pertanyaan Tentang Fisik Database Kalau dulu-dulu Teori Database Itu Apa Nah Sekarang Saya tunjukin Fisik Database Semudah Itu Sebetulnya Hanya Menggunakan Logika Tapi Kalau Sudah Kompleks Kayak Rumah Sakit Gitu Ya Mungkin Ada Ribuan Ratusan Tabel Bahkan Ribuan Tabel Nah Kalau Database Itu Sudah Ribuan Tabel Teman-teman Itu Sangat Apa Ya Berat Butuh Komputer Yang Komputer Server Yang Mumpuni Nah Kalau Cuman Satu Begini Ya Cepet Tadi Saya Klik Kayak Gini Langsung Buka Nah Ini Pengaruh Teknologinya Seperti Itu Tapi Kalau Sudah Ribuan Ya Loadingnya Lama Muter Aja Kayak Kita Kehabisan Paket Data Gitu Ya Atau Sinyal Lemah Nah Oke Mungkin Ada Pertanyaan Nah Ini Masih Satu Tabel Ya Klinik Kesehatan Masih Belum Ada Tabel Penyakit Penyakit Itu Misalkan Kode Penyakit Nama Penyakit Gitu Kan Terus Tabel Obat Kode Obat Nama Obat Mungkin Ada Jenisnya Ada Tipenya Mungkin Ya Saya Juga Tahu Tabel Transaksi Nanti Dari Pasien Terus Penyakitnya Apa Obatnya Apa Nanti Harganya Berapa Nah Ini Dibuat Seperti ini Semua Ini Cara Mendesain Database Seperti Itu Nah Kalau Sudah Banyak Akhirnya Rumit Nah Ketika Rumit Itu Harganya Mahal Maka Di Teknologi Sebetulnya Makanya Ada Harga Ada Kualitas Teman-teman Kita Mau Beli Iphone Harganya Mahal Tapi Kenapa Kok Harus Beli Iphone Karena Kualitas Kan Begitu Ya Bukan Karena Branding Kualitasnya Katakanlah Kita Ngomong Kamera Saja Itu Masih Tetap Bagus Dari Iphone Belum Fitur-fitur Yang Lain Nah Belum Kecanggihan Kecanggihan Yang Lain Katakanlah Seperti Itu Nah Itu Teknologi Jadi Semakin Canggih Semakin Logikanya Semakin Rumit Maka Itu Harganya Semakin Bagus Kan Begitu Ya Nah Baik Itu Sekilas Tentang Database Ada Pertanyaan Mungkin Silakan Ada Pertanyaan Halo Halo Tidak Tidak Ada Yang Mudung Mungkin Ya Halo Oke Pak Gimana Sudah Mudung Ya Nah Itu Database Ya Jadi Kalau 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 Kita Lihat Ada Aplikasi Berbasis Web Ya Contohnya Atau Kemarin Dimana Kemarin Ada di COVID Ya COVID-19 Kemarin Ya Kita Tahunya Itu Mana Websitenya Kemarin Nah Ini Coba Kita Lihat Sebaran Peta Sebaran Nah Database Itu Macem-macem Teman-teman Macem-macem Tergantung Kebutuhan Ada Yang Menggunakan MySQL Itu Khususnya Berbasis Web Seperti Ini Biasanya Menggunakan MySQL Waduh Internetnya Sudah Mulai Lemot Ini Jam Sembilan Lewat Sepuluh Internetnya Sudah Mulai Lemot Aduh Terus Terus Terang Apakah Internet Saya Ataukah Loading Ke servernya Sana Yang Berat Ini Nggak Tahu Seharusnya Ini Yang Kemarin Kemarin Cepat Jam Sekian Masih Bisa Internetan Dengan Meninggal Nah Itu Semuanya Data Itu Berada Di Database Teman-teman Berada Di Seperti Ini Tadi Jadi Katakanlah Ini Ada Pasien Dengan Cluster Aktif Baru Masuk Terkonfirmasi Sembuh Meninggal Itu Semuanya Ada Di Database Seperti Ini Nah Tapi Website Ini Sifatnya Apa Ya User Interface Jadi Untuk Pengguna Itu Dibuat Seperti Ini Jadi Antara Database Dengan Aplikasi Website Ini Berbeda Nah Yang Muncul Disini Itu Data Yang Ada Di Database Yang Muncul Di Depan Ini Data Yang Ada Di Database Nah Ini Sayangnya Apakah Coba Saya Klik Lagi Apakah Komputer Saya Yang Lemot Atau Loading Ke Database Sananya Yang Berat Nah Ini Sudah Muncul Nah Ini Semuanya Dari Database Teman-teman Semuanya Dari Database Bisa Muncul Seperti Ini Surabaya Sekarang Berapa Ini Saya Klik Jumlah Kasus 61.000 Nah Seperti Ini Sembuh Meninggal Nah Kayak Gini Ini Namanya User Interface Jadi Pemrograman Itu Dia Memanipulasi Bagaimana Yang Ada Di Database Itu Bisa Bentuk Seperti Ini Nah Ini Antara Database Dengan Aplikasi Utama Aplikasi User Interface Itu Berbeda Tapi Menunjukkan Di User Interface Itu Bagaimana Orang Pengguna Itu Bisa Memahami Secara Baik Kalau Data-datanya Kayak Ini Angka-angka Dan Sebagainya Ini Semuanya Muncul Dari Atau Datanya Ada Di Database Nah Itu Teman-teman Ini MySQL Ini Hanya Salah Satunya Saja Saya Kembali Kesini MySQL Ini Hanya Salah Satu Database Ada SQL Server Ada SQLite Untuk Android Itu Database SQLite Ada Apa lagi Microsoft Access Kalau kita Belajar Di Sini Ada Microsoft Access Ini Microsoft Access 2010 Ini Juga Database Tapi Kegunaannya Nah Ini Database Juga Microsoft Access Ini Kegunaannya Berbeda Kalau Yang Microsoft Access Ini Tidak Untuk Internet Internet Ini Hanya Untuk Lokal Di Komputer Lokal Kalau ini Untuk Internet MySQL Ini Untuk Internet Ada SQL Server Juga Begitu Ada SQLite Android Kira 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 Begitu Teman Teman Baik Silahkan Ditanyakan Kalau Ada Pertanyaan Tentang Database Nah Tadi Saya Masih Membuat Satu Tabel Belum Tabel Tabel Yang Lain Tapi Intinya Sama Mudah Secara Sederhana Ya Secara Basic Ya Itu Sangat Mudah Yang Rumit Itu Nanti Kalau Datanya Sudah Katakanlah Seperti ini Pasien Se-Indonesia Ini Bagaimana Supaya Bisa Muncul Bersamaan Seperti Ini Jakarta Bandung Surabaya Se-Indonesia Katakanlah Gitu Bisa Muncul Bersamaan Nah Ini Yang Jadi Rumit Nantinya Nah Sebetulnya Harapannya Setiap Setiap Rumah Sakit Ya Di Indonesia Itu Punya Mohon maaf Ini ya Saya menyinggung sedikit Punya Server Khusus Yang Itu Digunakan Untuk Bisa Saling Mengakses Katakanlah Kasus Tidak hanya COVID kan Katakanlah Kasus Datap Penyakit Apa Demam Berdarah Harusnya Tidak hanya COVID ini Harusnya Misalkan Kasus Penyakit Demam Berdarah Se-Indonesia Mana yang terbanyak Dan solusinya Bagaimana Kan kita bisa Lihat Di sini Atau Kasus Diabet Katakanlah Penyakit Diabetes Nah Dimana saja Kita tahu Penyebarannya Seperti ini Dan Penyakit-penyakit Yang lain Tidak hanya COVID Kenapa COVID Seperti ini Ya Karena ini Memang Pandemi Sehingga Akhirnya Belum Apa Namanya Pemerintah Betul-betul Serius Dalam Membuat Apa Namanya Sistem Informasi Teknologi Informasi Yang Khusus Untuk COVID Tapi Sebetulnya Harusnya Rumah Sakit Itu Terintegrasi Semuanya Sehingga Penyakit Apapun Bisa Dilihat Seperti Ini Penyebarannya Ya Penyebaran Informasinya Bisa Dilihat Seperti Ini Nah Itu Salah Satu Bentuk Peran Teknologi Di bidang Kesehatan Jadi Teknologi Informasi Kita Ulangi Lagi Ada Hardware Ada Software Ada Database Ada Jaringan Komputer Ada Management Personnel Management Personnel Adalah Manusianya Yang Mengelola Teknologi Informasi Itu Tersebut Nah Begitu Kira-kira Teman-teman Mungkin Cukup Sampai Disini Terima kasih Semoga Bermanfaat Walaupun Sederhana Saya Ucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Terima kasih Atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih